Karya Kristus di Kayu Salib Dan mengingat betapa baiknya Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus Lewat program ini, kami mengajak saudara untuk bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan Warga kerajaan Allah, mari ikuti program ini dengan kesungguhan hati dan percayalah penyertaan dan perkenanan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara Enjoy the presence of God, have a blessed day ahead, Jesus bless you Di hadiratmu tempat yang ku rindukan Nafas hidupku dan sumber kekuatan Di sana kau nyatakan Isi hati dan rindumu Sehingga ku mengerti Berharganya hidupku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya Hiduplah dalaku Di hadiratmu Di hadiratmu Tempat yang ku rindukan Nafas hidupku Dan sumber kekuatan Di sana kau nyatakan Di sana kau nyatakan Isi hati dan rindumu Sehingga ku mengerti Sehingga ku mengerti Berharganya hidupku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya Hiduplah dalaku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Mengubah hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya Hiduplah dalaku Yesus untuk selamanya Hiduplah dalamku Yesus untuk selamanya 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 On Ica's wings Here I am waiting Abide in me, I pray Here I am longing For you Hide me in your love Bring me to my knees May I know Jesus more and more Come live in me All my life Take over Come breathe in me And I will rise On Ica's wings Come live in me All my life Take over Come breathe in me And I will rise On Ica's wings On Ica's wings Shalom warga Mesianik Dimanapun Anda berada Dalam acara Christ of Victory kali ini Saya akan menyampaikan dengan tema Bonsai Rohani Tapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih Sampaikanlah isi hatimu Sampai setiap kami Diperbaharui dengan kebenaran firman Allah Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Nah Tema Bonsai Rohani hari ini Saya terambil dalam kitab Ibrani Pasal 5 ayat yang ke-12 Dalam bahasa Indonesia Sehari-hari berkata begini Sebenarnya sudah waktunya bagi kamu Untuk menjadi guru Tetapi ini Nyatanya kalian masih perlu Belajar dari orang-orang lain Tentang asas-asas pertama Ajaran alam Kalian belum dapat menerima makanan yang keras Kalian masih harus minum susu Dari awal rencana Tuhan terhadap ciptaannya adalah Mengalami pertumbuhan Ingan dalam kejadian pasal 1 ayat 11-12 Resen awal Tuhan atas tumbuhan Atas manusia adalah bertumbuh Tentunya sesuatu yang bertumbuh Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sehat Tumbuhan yang bertumbuh itu Adalah tumbuhan yang sehat Dan sebaliknya Kalau sesuatu itu tidak bertumbuh Maka ada yang sakit Atau tidak sehat di dalamnya Nah apa yang menyebabkan Cemaat Kristen Yahudi Pada waktu itu Tidak bertumbuh Secara luar biasa Mereka menjadi kredil rohani Mereka menjadi bonsai secara rohani Alkitab mencatat Dalam Ibrani 5 ayat 11-14 Mereka seharusnya sudah menjadi Pengajar Tapi mereka masih perlu diajar Bahkan ayat yang ke-11 mereka itu Lamban Notros Atau malas Mendengar firman Tuhan Jadi orang yang malas Mendengar firman Tuhan Itu orang yang Sulit untuk mengalami Pertumbuhan Secara waktu Secara kronos Mereka masih perlu diajar Seharusnya mereka menjadi pengajar Mereka masih memerlukan Susu Ini membuktikan bahwa mereka Adalah anak-anak kecil Bapak Ibu Dimanapun Anda berada Mari kita belajar Ada tiga hal Yang membuat Orang Kristen Yahudi Pada waktu itu Menjadi bonsai rohani Atau tidak bertumbuh Apa yang menyebabkan Yang pertama Ibrani 10 ayat 25 Berkata begini Janganlah kita menjauhkan Atau meninggalkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti dibiasakan oleh Beberapa orang Tetapi marilah kita Saling menasihati Dan semakin giat Melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang mendekat Persoalan pertama Mereka menjadi bonsai rohani adalah Mereka tidak lagi Terkoneksi dengan Saudara seiman Mereka tidak lagi Bersekutu Dengan saudara seiman Mereka mulai menjauhkan Bahkan meninggalkan Ibadah-ibadah Mereka mulai lari Dari komunitas-komunitas Mereka mulai meninggalkan Koneksi-koneksi Isilahi diantara Saudara seiman Mereka mulai bosan Datang ibadah Mereka Menjadi Kerdil rohani Karena mereka Tidak lagi Bersekutu Tidak lagi Terkoneksi Dengan saudara seiman Memang tidak mudah Kita memahami Teman-teman kita Di komsel Teman-teman kita Di gereja Tapi lebih Tidak mudah Kita hidup sendiri Karena Desain awal Tuhan itu Menciptakan kita Berkomunitas Mereka tidak lagi Peduli dengan Persekutuan Ada banyak jemaat Yang suka-sukanya Beribadah Kadang datang Kadang tidak Kadang terlambat Kadang tidak Ke gereja Mereka suka-sukanya Mereka bosan Dengan persekutuan Hari ini Menjadi peringatan Buat kita semua Bahwa Ayo Kalau kita pengen Tidak menjadi Bonsei rohani Teruslah bersekutu Dengan saudara seiman Sekalipun Dalam persekutuan Dengan saudara seiman Besi Menajamkan besi Oke Mereka tidak lagi Bersekutu Dengan saudara seiman Itu yang menyebabkan Mereka menjadi Bonsei rohani Menjadi orang-orang Kristen Yang tidak Bertumbuh Secara maksimal Poin yang kedua Kenapa Jemaat Kristen Yahudi Pada waktu itu Orang-orang Kristen Yahudi Pada waktu itu Menjadi Bonsei rohani Ibrani 13 Ayat 9 Berkata Janganlah Kamu disesatkan Oleh berbagai-bagai Ajaran asing Sebab yang baik Ialah bahwa Hati kamu Diperkuat dengan Kasih karunia Dan bukan dengan Berbagai makanan Yang tidak memberi Faidah Kepada mereka Yang menuruti Aturan-aturan Makanan Macam itu Kalau yang pertama Mereka tidak Terkoneksi Tidak terhubung Dengan saudara seiman Itu yang mengakibatkan Mereka dengan mudah Mereka hanyut Oleh guru-guru Palsu Dan asing Jadi poin yang kedua Mereka menjadi Bonsei rohani Karena mereka hanyut Oleh guru-guru Baru Atau asing Mereka mudah Sekali disesatkan Dengan berbagai Macam Ajaran Mereka kembali lagi Kepada aturan-aturan Baik Tidak boleh makan Tidak boleh makan Itu Mereka punya Aturan-aturan Yang lain Yang menyebabkan Mereka menjadi Kerdil Karena makanan mereka Tidak lagi Makanan yang Sehat Bapak ibu saudara Mari kita suka Berkomunitas Supaya Ada pengajaran yang kuat Ada pengajaran yang sehat Di gereja kita Ada kingdom Training Mari kita Ikut di dalamnya Supaya Supaya kita Diajar Supaya kita Menjadi pribadi-pribadi Yang dimuridkan Di dalamnya Karena apa Ketika kita dimuridkan Kita diajar dengan benar Kita juga bisa bertindak Dengan benar Menjemah Kristen Ibrani Atau Yahudi ini Begitu konyolnya Karena mereka Mudah sekali Hanyut Oleh guru-guru palsu Mereka mudah sekali Hanyut Oleh guru-guru asing Kenapa Karena mereka tidak Berpegang Dengan kebenaran Dengan teguhnya Hari-hari ini Kita mendengar Banyak sekali Ajaran yang aneh Aneh Dan nileneh Kalau imam Kita tidak kuat Kita tidak Berpegang tegur Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu Mudah sekali Disesatkan oleh Berbagai-bagai Ajaran asing Ada kata Berbagai-bagai Ajaran asing Artinya Mereka itu Disesatkan dengan Banyak Berbagai macam Ajaran Hati-hati Hari-hari ini Banyak ajaran asing Ajaran yang aneh-aneh Yang bisa Menyesatkan hidup kita Karena itu Perkuat imanmu Perkuat ajaranmu Perkuat membacamu Firman Tuhan Perkuat masuk komunitas Supaya engkau Tidak mudah Disesatkan Oleh ajaran-ajaran ini Yang terakhir Yang ketiga Mengapa Jemaat Kristen Yahudi Pada waktu itu Tidak bertumbuh Mereka menjadi Bonse rohani Yang ketiga Ibrani Pasal 12 Berkata Marilah kita Melakukannya Dengan mata yang Tertuju Kepada Yesus Yang memimpin Kita dalam iman Dan yang membawa iman Kita kepada Kesempurnaan Yang dengan mengabaikan Keindahan Tekun memikul salib Ganti sukacita Yang disediakan Bagi dia Yang sekarang duduk Di sebelah kanan Tahta Bapak Mereka Kecewa Karena Ikut Tuhan Tidak mendatangkan Kemewahan Duniawi Jemaat Kristen Yahudi Kecewa Karena ikut Tuhan Rupanya Tidak mendatangkan Kemewahan Secara duniawi Mereka mengharapkan Hal-hal yang Duniawi Semata-mata Dan mereka Belum mendapatkan Mereka mulai kecewa Karena itu Pesan dari penulis Ibrani Berkata gini Kita melakukannya Dengan mata Yang tertuju Kepada Kristus Jadi apapun Yang kita lakukan Seperti kolosetiga Yang 23 Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita perbuat Lakukanlah Seperti untuk Kristus Dan bukan untuk yang lain Kalau kita melakukan Segala sesuatu Tertuju kepada Kristus Saya percaya Kita tidak Akan lemah Kita tidak akan goyah Kita tidak akan mudah mundur Kita akan tidak mudah kecewa Kita tidak akan mudah putus asa Kenapa kita sering menjadi orang Yang mudah kecewa Putus asa dan mundur Karena Mata kita tertuju Kepada yang lain Pengharapan kita tertuju Kepada yang lain Hari ini pesan firman Tuhan Buat kita Mari Ayo Jangan kecewa ikut Tuhan Sekalipun hari ini Mungkin kita belum mendapatkan Kemewahan secara duniawi Tapi percayalah Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang berharap kepada Tuhan Orang-orang yang tidak akan dikecewakan Tiga hal penting hari ini Yang saya bagikan kepada saudara Supaya kita tidak menjadi Onseh secara rohani Yang pertama Ayo terkoneksi Ayo bersekutu dengan saudara seiman Yang kedua Ayo menjaga pengacaran kita Kita tidak mudah disesatkan oleh guru-guru palsu Yang ketiga Amari Jangan kecewa Karena ikut Tuhan Hari ini mungkin Kita belum mendapatkan kemewahan duniawi Tapi percayalah Kita mencari kerajaan Allah dahulu Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan dalam hidup kita Saya yakin Rohani Anda kuat Rohani Anda sehat Diikuti oleh jasmani Anda Yang semakin diberkati oleh Tuhan Supaya Tuhan dipermulihakan Bukan hanya untuk kepentingan kita Tapi untuk kepentingan kerajaan Allah Di muka bumi Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya